selamat menikmati tahu semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman disini saya akan menunjukkan yaitu perbedaan tebu hijau dengan tebu kuning apa sih perbedaan perbedaannya hal yang seperti ini jarang sekali diketahui oleh banyak orang yaitu perbedaan tebu hijau dengan tebu kuning semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang dulunya gak tahu sekarang menjadi tahu yaitu perbedaan tebu kuning dengan tebu hijau disini saya mempunyai dua jenis tebu apa sih perbedaannya disini saya akan berbagi pengalaman berbagi pengalaman semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang dulunya gak tahu sekarang menjadi tahu yaitu perbedaan tebu hijau dengan tebu kuning disini teman-teman ada dua jenis jenis tebu yang pertama adalah tebu hijau yang kedua tebu kuning apa sih perbedaannya disini saya akan menjelaskannya yang pertama kita jelaskan yaitu tebu hijau tebu hijau ini tebu yang tidak manis mengapa karena dia itu banyak sekali mengandung air yaitu batang tebunya sehingga batang tebu ini tidak akan menjadi manis seperti gula yang kedua yaitu tebu kuning perbedaannya dengan tebu hijau ini kalau tebu kuning ini walaupun air itu sangat dikit sekali tapi manis inilah kedua perbedaannya tebu hijau dengan tebu kuning kalau tebu hijau ini tebunya sangat besar sekali seperti ini ya teman-teman seperti ini tebunya tapi tapi batang tebu ini tidak manis karena dia itu banyak sekali mengandung air ke dalam batang tebu ini sedangkan batang tebu yang berwarna kuning ini ini sangat manis sekali perbedaannya dengan tebu hijau kalau tebu kuning ini tebunya itu airnya sedikit tapi manis sedangkan tebu hijau ini airnya banyak tapi tidak manis semanis tebu yang berwarna kuning seperti ini ya teman-teman tebunya nah semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman disini saya akan menunjukkannya ini kan sudah saya dipotong tebu kuningnya disini saya akan menunjukkan kepada teman-teman yaitu tebu yang berkualitas yang baik dan bagus cocok sekali buat untuk es tebu semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yaitu perbedaan tebu yang pertama tebu hijau yang kedua tebu kuning nah disini ini kan sudah saya potong ini yang pertama tebu hijau yang kedua tebu kuning jika teman-teman ingin memilih bibit tebu pilihlah bibit tebu yang berwarna kuning seperti ini karena bibit tebu yang berwarna kuning ini tebu yang itu sangat manis dan enak sedangkan batang tebu yang berwarna hijau ini tebunya itu sangat airnya sangat banyak tapi tidak manis semanis tebu yang berwarna kuning ini jika teman-teman ingin menanam atau bibit tebu pilihlah bibit tebu yang berwarna kuning ini nah disini saya akan menunjukkannya kepada teman-teman semoga video di kali ini bisa bermanfaat buat teman dulunya gak tahu sekarang menjadi tahu yaitu tebu yang paling enak untuk buat es tebu nah disini saya akan menunjukkannya agar teman-teman itu menjadi faham ya nah seperti ini ya tebunya yang ini di kebun nah ini yang berwarna kuning seperti ini ya teman-teman ini adalah debu yang paling bagus sekali ini berwarna kuning walaupun airnya sedikit tapi enak ini cocok sekali buat untuk es tebu nah seperti ini tebunya teman-teman bisa lihat sendiri ya ini tebunya ini berwarna kuning seperti ini seperti ini ya sudah jelas ini di depan ini tebunya ini berwarna kuning seperti ini nah ini saya akan menunjukkannya agar teman-teman itu menjadi faham nah seperti inilah tebu yang paling cocok untuk buat es tebu karena tebu yang berwarna kuning ini tebu ini sangat manis sekali dan enak rasanya berbeda dengan tebu yang berwarna hijau sudah Bustamia tunjukkan barusan tadi walaupun badannya besar tebunya besar tapi badan tebunya itu tidak manis manis tebu berwarna kuning nah ini di perkebunan ini adalah bibit tebu yang paling bagus nah bagi teman-teman yang ingin menanam tebu fililah bibit tebu yang berwarna kuning yang seperti ini nah ini tebunya yang berwarna kuning ini seperti ini ya karena batang tebunya itu sangat manis dan enak kalau dibuat jus atau jus tebu nah saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah sempat yaitu mampir ke tempat saya menjual es debu saya ucapkan sekali lagi yaitu terima kasih buat teman-teman yang sudah sempat atau mampir ke tempat saya menjual es debu cukup sampai disini untuk videonya itulah perbedaan tebu hijau sama tebu kuning jika teman-teman ingin menanam tebu atau minum es debu fililah bibit tebu yang berwarna kuning atau fililah batang tebu yang berwarna kuning karena batang tebu itu sangat enak enak sekali cukup sampai disini untuk video semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank kyo